Hai keambilan kali ini adalah keambilan kembar pada akhir trimester pertama 14-15 minggu suatu keambilan di korionik di amniotik artinya kembar tidak identik dengan dua placenta dua janin yang berbeda secara genetis dua kembar disikot yang berasal dari dua telur dan dua sperma Hai terjadilah keambilan yang tidak identik dengan sekat pemisah yang cukup tebal dengan ari-ari dua jadi ini kembar yang tidak identik Nah kita akan melakukan pemeriksaan detail screening untuk melihat struktur dari kedua janin kita mulai untuk melakukan pemeriksaan dengan melakukan pemetaan janin masing-masing agar tidak terkondisi dimana pemeriksaan yang kita lakukan ternyata berbeda-beda pada janin yang kita periksa Nah di sini kita mulai melakukan pemeriksaan nukle thickness dan nasal bone untuk melihat kondisi marker dari kelainan bawan pada janin yang pertama kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan jalanin kedua sama kita lihat tulang hidungnya juga bagian punuk dari leher yang kita ukur Hai keduanya menampilkan punuk leher yang normal tipis juga tulang hidung keduanya normal juga keseluruhan struktur dasar trimester pertamanya tampak normal disini kita melihat wajah mata hidung bibir tangan tetak jantung struktur lambung terlihat semua tampak normal dengan tetak jantung yang normal struktur klamin sendiri belum bisa kita lihat jelas mungkin ini perempuan struktur kaki terlihat normal pemisah sekat yang tebal dengan ari-ari terpisah kemudian kita ke janin yang kedua struktur tulang tambah juga struktur klamin kemungkinan juga perempuan jadi keduanya jenis klaminnya sama meskipun tidak identik tulang belakang tampak normal kemudian kita melakukan pengukuran masing-masing janin untuk kita sesuaikan berapa usia kehamilannya secara tepat janin B 14,4 minggu 14 minggu 4 hari ternyata keduanya sama persis ukurannya tidak berbeda sama sekali kemudian kita lakukan rekonstruksi masing-masing untuk melihat janin pertama dan kedua dan jika bisa kita tampilkan kedua janin ini sekaligus nah seperti ini kita melakukan rekonstruksi keduanya kebetulan posisinya tidak berdekatan dan membelakangi masing-masing terlihat keseluruhan struktur janin yang normal dari hamil kembar tidak identik dari kedua janin jadi keduanya ini kembar tidak identik dengan dua ari-ari dengan jenis klamin yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati